Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metodologi Penelitian Bapak 4 Tentang Rumusan Masalah dan Hipotesis Penelitian Klasifikasi Judul Penelitian Menurut Sugiono Klasifikasi Judul Penelitian Berdasarkan Level All of Explanation terdapat 5 tingkatan Tingkatan yang Mungkin dianggap lebih rumit yang pertama Struktural, kemudian Komparatif, asosiatif Kemudian ada asosiatif Kemudian ada komparatif Dan yang paling Rendah tingkat keurimitannya adalah Deskriptif Ini Menurut Level of Explanationnya Nanti dalam membuat remusan masalah kita juga Berdasarkan tingkatan ini Kemudian Pengertian remusan masalah Remusan masalah Adalah Pertanyaan Yang mencari Sebuah jawaban Melalui pengumpulan data Dan juga penelitian Yang mana penelitian tersebut Dapat dilakukan berdasarkan Tingkat eksplanasi Tadi tingkatan yang tadi itu Tinggal Penelitiannya berdasarkan Tingkat Eksplanasinya Menurut Sebegikan sebelumnya Tentu saja ini ada Bunganya dengan masalah penelitian Kemudian kita angkat menjadi Sebuah judul Kemudian kita lakukan Sebuah study pendahuluan Pada Top sebelumnya Sudah dibahas Kemudian kita merumuskan Fokus penelitian kita Dalam bentuk Rumusan masalah Rumusan masalah yang baik Secara umum Yang pertama adalah Pertanyaan penelitian jelas dan efektif Jadi pertanyaan langsung To the point Tidak Bertileh-tileh Yang kedua Pertanyaan spesifik Yang tidak dapat dijelaskan Pada judul Mungkin di judul Tidak dapat dijelaskan Secara panjang lebar Maka Di rumusan masalah Kita Uraikan Tiga Pertanyaan relevan Dan dapat menggambarkan Variable penelitian Setidaknya kita bisa Menggambarkan Variable penelitian Kita itu Di rumusan masalah Bersifat Resortable Artinya juga Sangat mungkin Untuk dilakukan Sesuai dengan Kriteria Topik Atau tema penelitian Yang ingin dilakukan Salah satunya adalah Memang Resortable Harus Dapat dilakukan Kalau tidak bisa dilakukan Sebaiknya Jangan Yang kelima Pertanyaan Mengenai Ruang lingkup Masalah Yang akan Dita Liti Nanti kita akan Bahas Mengenai Contoh-contohnya Juga Macam-macam Rumusan Masalah Berdasarkan Klasifikasi judul Penelitian Maka Macam-macam Rumusan Masalah Sebagai Berikut Tadi di awal Sudah ada Klasifikasi Judul Penelitian Maka Rumusan Masalahnya Nanti juga Mengikuti Klasifikasi Tersebut Yang pertama Mungkin Adalah Deskriptif Rumusan Masalah Deskriptif Adalah Rumusan Masalah Yang berkenaan Dengan Pernyataan Terhadap Keberadaan Variable Mandiri Pada Satu Variable Atau Lebih Jadi Variable Mandiri Misalnya Contoh Judul Produktivitas Kerja Karyawan Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Bojonegoro Misalnya Ini misalnya Saja Kemudian Rumusan Masalah Yang akan Kita Buat Dari Ini Adalah Seberapa Tinggi Misalnya Atau Seberapa Baik Produktivitas Kerja Karyawan Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Bojonegoro Misalnya Seperti Itu Jadi Rumusan Masalahnya Dari Judul Penelitian Ini Yang ingin Kita Lihat Tentang Apa Bisa Seberapa Tinggi Seberapa Baik Atau Mungkin Dilangsung Juga Boleh Seberapa Produktif Misalnya Seperti Itu Contoh Yang Kedua Atau Judul Yang Kedua Study Deskriptif Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah SMK Unggulan Misalnya Maka Rumusan Yang Bisa Diambil Dari Ini Seberapa Baik Kinerja Guru SMK Unggulan Yang Pertama Seberapa Baik Kinerjanya Dari Guru Kemudian Rumusan Masalah Yang kedua Bisa Kita Ambil Seberapa Baik Kinerja Kepala Sekolah SMK Unggulan Karena Ada Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah Ini Adalah Contoh Macam Rumusan Masalah Deskriptif Dari Dua Judul Ini Dan Bisa Dikembangkan Untuk Penelitian Deskriptif Yang Lainnya Misal Tentang Pendapat Kemudian Tanggapan Masyarakat Dan Sebagainya Tinggal Dikembangkan Saja Kemudian Yang kedua Adalah Rumusan Masalah Yang Berkaitan Dengan Penelitian Komparatif Komparatif Itu Masalah Penelitian Yang Membandingkan Komparatif Atau Komparasi Membandingkan Satu Variable Atau Lebih Pada Dua Atau Lebih Sample Yang Berbeda Atau Mungkin Waktunya Juga Yang Berbeda Misalnya Contohnya Adalah Ada Judul Judul Penelitian Misalnya Perbandingan Hasil Belajar Kelas A Dan Kelas B Siswa Kelas 10 SMA Per TV Jadi Penelitian Ini Membandingkan Kelas A Dan Kelas B Maka Rumusan Masalah Yang Bisa Dibuat Dari Judul Ini Adalah Adakah Perbedaan Hasil Belajar Kelas A Dan Kelas B Siswa SMA Kelas 10 Per TV Misalnya Seperti Itu Kemudian Judul Yang Kedua Misalnya Disini Kita Menggunakan Kalau Komparatif Langsung Menyebutkan Studi Komparasi Kalau Tadi Menggunakan Kalimat Perbandingan Sekarang Menggunakan Istilah Studi Komparasi Minat Nasabah Tentang Akat Mudorabah Dan Akat Watiah Di BSI Bojonegoro Misalnya Seperti Itu Rumusan Masalahnya Bisa Kita Rumuskan Apakah Ada Perbedaan Minat Nasabah Tentang Akat Mudorabah Dan Akat Watiah Di BSI Bojonegoro Selanjutnya Adalah Macam-macam Rumusan Masalah Asosiatif Asosiatif Mengenai Hubungan Antara Dua Variable Atau Lebih Bisa Bersifat Simetris Kausal Maupun Interaktif Asosiatif Yang Bersifat Simetris Adalah Hubungan Antara Dua Variable Atau Lebih Muncul Secara Bersamaan Dan Tidak Terjadi Kausal Atau Sebab Akibat Atau Mungkin Interaksi Dua Arah Jadi Itu Adalah Simetris Contohnya Misal Seperti Ini Bagiannya Jadi Tidak Ada Yang Mempengaruhi X Tidak Mempengaruhi Y Atau Y Tidak Mempengaruhi X Kita Hanya Meneliti Hubungannya Saja Contoh Misal Hubungan Antara Kemandirian Berwirausaha Dan Perkembangan Dari Legisitas Masyarakat Berwirausaha Ini Tidak Berpengaruhi Terhadap Religisitas Masyarakat Dan Religisitas Juga Tidak Berpengaruhi Terhadap Kemandirian Berwirausaha Jadi Dianggap Muncul Bersama Rumusan Masalahnya Adakah Karena Hubungan Berarti Adakah Hubungan Antara Kemandirian Berwirausaha Dan Perkembangan Religisitas Masyarakat Misalnya Seperti itu Jadi Seolah Memang Tidak Terlalu Nyambung Antara Variable X Dengan Y Tapi Kita Meneliti Tentang Hubungannya Ada Atau Tidak Sedangkan Untuk Yang Rumusan Masalah Asosiatif Kausal Sebab Akibat Misalnya Adalah Penelitian Mengenai Hubungan Sebab Akibat Antara Dua Variable Atau Lebih Contoh Grafiknya Misalnya X Mempengaruhi Terhadap Y Misalnya Seperti itu Kalau Tadi Yang Simetris Tidak ada Tanda Panahnya Kalau Yang Kausal Ini Ada Panahnya Satu Arah Tapi Dari X Ke Y Tapi Dari Y Terhadap X Tidak Ada Tanda Panah Misal Contohnya Contoh yang Pertama Hubungan Pendidikan Orang Tua Dengan Motivasi Anak Dalam Proses Pembelajaran Atau Hubungan Pendidikan Orang Tua Dan Motivasi Anak Dalam Proses Pembelajaran Maka Rumusan Masalah Yang Bisa Dibuat Adakah Hubungan Antara Pendidikan Orang Tua Dan Motivasi Anak Dalam Proses Pembelajaran Misalnya Seperti Itu Jadi Kita Anggap Pendidikan Orang Tua Itu Berpengaruh Terhadap Motivasi Anak Berarti Ini Sebagai E Ini Sebagai Y Kemudian Ada Yang Kedua Misal Sebagai Variasi Saja Misal Judulnya Studi Korelasi Perkembangan Psikologis Dan Lingkungan Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia 4 Hingga 8 Tahun Nah Rumusan Masalah Ini Mungkin Lebih Komplit Yang pertama Kita bisa menentukan Rumusan Masalahnya Adakah Hubungan Antara Perkembangan Psikologis Dan Karakter Anak Usia 4 Hingga 8 Tahun Jadi Perkembangan Psikologis Dengan Pembentukan Karakter Karena Disini Ada Dua Variable Disini Perkembangan Psikologis Dan Lingkungan Keluarga Kemudian Yang kedua Adalah Kita Teliti Lagi Misalnya Fokus Melintin Kita Tentang Lingkungan Keluarga Terhadap Pembentukan Karakter Adakah Hubungan Antara Lingkungan Keluarga Dan Karakter Anak Usia 4 Hingga 8 Tahun Kemudian Yang ketiga Adakah Hubungan Perkembangan Psikologis Dan Lingkungan Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia 4 Hingga 8 Tahun Jadi Ada X1 X2 Terhadap Y Misalnya Seperti itu Kalau tadi Cuma Ada 1 X Ada 1 Y Kita Anggap Perkembangan Psikologis Sebagai X1 Lingkungan Keluarga X2 Kemudian Pembentukan Karakternya Adalah Pembentukan Karakter Anak Usia 4 Hingga 8 Tahun Sebagai Y Misalnya Seperti itu Atau Contoh Yang Ketiga Misalnya Lebih Memahamkan Analisis Hubungan Beban Operasional Terhadap Tingkat Marjin Pada Pembayaran Murabaha Di Kantor Cabang BSI Plora Misalnya Ini Misalnya Saja Karena Belum Ada Kantor Cabang BSI Di Plora Rumusan Masalahnya Yang Pertama Berapakah Rata-rata Beban Operasional Kantor Cabang BSI Plora Ini mungkin adalah Rumusan Masalah Deskriptifnya Yang kedua Adalah Berapakah Marjin Pembiayaan Murabaha Kantor Cabang BSI Plora Ini juga Deskriptifnya Kemudian Yang ketiga Adakah Hubungan Beban Operasional Terhadap Tingkat Marjin Pada Pembiayaan Murabaha Di Kantor Cabang BSI Plora Jadi Bisa Dibuat Tiga Rumusan Masalah Ada yang Deskriptif Mungkin Ada yang Secara Hubungannya Jadi Namanya juga Asosiatif Kausal Sebab Akibat Jadi Itu Tiga Contoh Untuk Rumusan Masalah Yang berkaitan Dengan Asosiatif Kausal Kemudian Untuk Yang ketiga Ada Asosiatif Interaktif Penelitian Yang Mengenai Hubungan Saling Mempengaruhi Antara Dua Variable Atau Lebih Misalnya Diagramnya Adalah X Mempengaruhi Terhadap Y Dan Y Juga Mempengaruhi Terhadap X Contoh Judul Hubungan Interaktif Antara Kekayaan Dan Tabungan Masyarakat Kita ingin Melihat Apakah Ada Hubungan Kekayaan Itu Terhadap Adan Tabungan Masyarakat Terhadap Biata Pidan Nah Kita Anggap Ini Misalnya Kekayaan Itu Berpengaruh Terhadap Tabungan 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 Masyarakat Berhubungan Dengan Kekayaan Jadi Ada Interaksi Dua Arah Di Sana Rumusan Masalah Yang bisa Dibuat Yang bisa Kita Teliti Menjadi Fokus Penelitian Yang pertama Adakah Hubungan Antara Kekayaan Dan Tabungan Masyarakat Kemudian Yang kedua Adakah Pengaruh Kekayaan Terhadap Tabungan Masyarakat Kemudian Yang ketiga Adakah Pengaruh Tabungan Terhadap Kekayaan Masyarakat Jadi Seperti Itu Yang bisa Kita Ambil Rumusan Masalah Contoh Yang kedua Misalnya Untuk Asosial Interaktif Misalnya Kita Meredaksikan Study Komparatif Dua Arah Karena Interaktif Pastinya Mungkin Study Komparatif Dua Arah Antara Kualitas Mengajar Dan Status Sertifikasi Guru Di SMA Idola Misalnya Seperti Itu Nah Disini Ada Yang pertama Adalah Kualitas Mengajar Dan Status Sertifikasi Guru Kita Anggap Keduanya Ini Saling Berpengaruh Kualitas Mengajar Akan Semakin Baik Jika Gurunya Sudah Tersertifikasi Atau Mungkin Sebaliknya Jika Guru Tersertifikasi Masa Maka Kualitas Mengajarnya Akan Lebih Baik Maka Rumusan Masalah Dari Judul Ini Bisa Kita Rumuskan Yang Pertama Seberapa Baik Kualitas Mengajar Guru Di SMA Idola Mungkin Laki-laki Rumusan Masalah Deskriptifnya Yang Kedua Berapakah Jumlah Guru Yang Telah Berstatus Sertifikasi Di SMA Idola Misalnya Sudah Lebih Dari 50% Atau Belum Atau Mungkin Sesuai Dengan Standar Pendidikan Atau Belum Kemudian Yang Ketiga Adakah Pengaruh Hubungan Kualitas Mengajar Terhadap Status Sertifikasi Guru Di SMA Idola Kemudian Yang Keempat Adakah Pengaruh Hubungan Status Sertifikasi Guru Terhadap Kualitas Mengajar Guru Di SMA Idola Jadi Di balik Apakah Berpengaruh Antara X Terhadap Y Dan Yang Rumusan Masalah Yang Keempat Apakah Y Berpengaruh Terhadap X Karena Interaksi Jadi Itu Rumusan Masalah Kita Lanjutkan Ke Macam-macam Rumusan Masalah Yang Struktural Mungkin Lebih Kompleks Masalah Lebih Kompleks Masalah Penelitian Hubungan Variable Independent Dan Dependent Yang Melibatkan Variable Intervening Ini Yang Tadi Saya Maksud Ada Variable Di Tengah Tengah Sebagai Penyambung Penyela Kita Sebagai Variable Intervening Misal Contohnya Seperti Ini Ada X1 Diagram Maksudnya Diagram Ada X1 X2 Y Dan Z Jadi X1 Ini Berpengaruh Terhadap Y X2 Juga Berpengaruh Terhadap Y Y Berpengaruh Terhadap Z Sedangkan X1 Juga Secara Langsung Berpengaruh Terhadap Z X2 Juga Berpengaruh Terhadap Z Secara Langsung X1 Juga Berpengaruh Secara Tidak Langsung Terhadap Z Yaitu Melalui Y Berpengaruh Terhadap Y Kemudian Y Juga Berpengaruh Terhadap Z Ini Kita Sebut Sebagai Variable Intervening Jadi X1 Dalam hal ini Berpengaruh Langsung Terhadap Z Dan Pengaruh Tidak Langsung Melalui Y Y Yaitu Panah Ini Kemudian Baru Z Disebut Tidak Langsung Karena Masih Melalui Proses Variable Y Itu Struktural Contohnya Yang pertama Ini Contoh Untuk Pengaruh Integritas Pemimpin Dan Kualitas Manajemen Terhadap Kualitas Pembelajaran Yang Berdampak Pada Kepuasan Maisua Di Perkuruan Tinggi Merdeka Untuk Mempermudah Misalnya Integritas Pemimpin Itu adalah X1 Kualitas Manajemen Itu adalah X2 Kemudian X1 Dan X2 Ini Berpengaruh Terhadap Kualitas Pembelajaran Yaitu Y Sedangkan Y Ini Juga Berpengaruh Terhadap Kepuasan Mahasiswa Jadi Kalau Kualitas Integritas A Kualitas Manajemen Dan Integritas Pemimpin Ternyata Mempengaruhi Terhadap Kualitas Pembelajaran Maka Kualitas Pembelajaran Ini Akan Berdampak Pada Kepuasan Mahasiswa Berarti Z Ini Adalah Kepuasan Mahasiswa Berarti Integritas Ini Bisa Secara Langsung X1 Secara Langsung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Kualitas Manajemen Juga Bisa Secara Langsung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Atau Pengaruh Tidak Langsung Melalui Kualitas Pembelajaran Rumusan Masalah Yang Bisa Dibuat Dari Judul Seperti Ini Memang Lebih Banyak Karena Banyak Hubungan Di Sana Dan Ini Kalau Dalam Statistik Disebut Dengan Analisis Jalur Atau Pengembangan Dari Regresi Tidak Hanya Ada Pengaruh Tapi Juga Ada Variable Intervening Yang Yang Pertama Misalnya Seberapa Baik Integritas Pemimpin Di Pekoran Tinggi Deskriptif Kemudian Seberapa Baik Kualitas Manajemen Kemudian Seberapa Baik Kualitas Pembelajaran Kemudian Baru Kita Masuk Pada Rumusan Masalah Yang Tentang Ada Pengaruh Atau Tidak Adakah Pengaruh Kualitas Pembelajaran Terhadap Kepuasan Mahasiswa Adakah Pengaruh Langsung Langsung Itu Maksudnya Integritas Pemimpin Terhadap Kepuasan Berarti X1 Terhadap Z Adakah Pengaruh Disini Kemudian Kalau Yang Ke 6 Adakah Pengaruh Langsung Kualitas Manajemen Terhadap Kepuasan Mahasiswa Berarti X2 Terhadap Z Adakah Pengaruh Langsung Ini Pana Yang Ini Maksudnya Kemudian Yang Ketujuh Adakah Pengaruh Tidak Langsung Integritas Pemimpin Terhadap Kepuasan Mahasiswa Berarti Ini X1 Terhadap Z Tapi Yang Tidak Langsung Berarti Yang Harus Melalui Y X1 Terhadap Y Baru Ke Z Begitemu Juga Seterusnya Dibuat Lagi Untuk X2 Terhadap Y Dan Z Baru Setelah Itu Juga Bisa Dibuat Rumusan Masalah Seberapa Besar Pengaruh Langsung Integritas Pemimpin Terhadap Kepuasan Mahasiswa Berarti Seberapa Besar Pengaruh Ini Terhadap Z Yang Secara Langsung Berarti Disini Berupa Angka Berapa Pengaruh Dalam Alasis Jalur Seperti Kemudian X1 Juga Secara Tidak Langsung Terhadap Z Melalui Y Seberapa Besar Berarti Disini Juga Bisa Dihitung Berapa Besar Yang Disini Juga Dihitung Seberapa Besar Yang Disini Juga Sama X2 Y Seberapa Besar Dan X2 Terhadap Z Juga Seberapa Besar Jadi Ini Turunan Turunan Dari Panah Atau Hubungan Yang Disini Dan Ini Tidak Boleh Terjadi Looping Dua Arah Misalnya Dari Z Ke X Terjadi Hubungan Lagi Artinya Z Mempengaruhi Terhadap X1 Itu Tidak Boleh Jadi Bahasanya Tidak Boleh Terjadi Looping Sehingga Sangat Banyak Sekali Dari Variasi Hubungan Ini Dalam Membuat Rumusan Masalah Tinggal Peneliti Mau Fokus Pada Rumusan Masalah Yang Mana Saja Misalnya Yang 13 Seberapa Besar Pengaruh Tidak Langsung Pengaruh Tidak Langsung Berarti Melalui Y Kualitas Manajemen Terhadap Kepuasan Meswa Di Perguruan Tinggi Merdeka Berarti X Melalui Y Terlebih Dahulu Baru Ke Z Berarti Rumusan Masalah Ini Tentang Arah Panah Hubungan Itu Terkait Dengan Rumusan Masalah Yang Menurut Penelitian Struktural Sangat Kompleks Sekali Mungkin Tingkatannya Bisa Tesis Atau Disertasi Kalau Semua Rumusan Masalah Ini Kita Ambil Kita Fokuskan Penelitian Sebanyak Ini Yang Selanjutnya Setelah Rumusan Masalah Kita Memahami Ada Beberapa Tingkatan Tadi Dan Klasifikasinya Kita Masuk Pada Hipotesis Penelitian Hipotesis Adalah Jawaban Sementara Terhadap Rumusan Masalah Penelitian Yang Didasarkan Pada Teori Yang Relevan Peneliti Ini Pernah Saya Sampaikan Di Video Awal Tentang Hipotesis Penelitian Tidak Boleh Peneliti Tidak Boleh Mempunyai Keinginan Kuat Agar Hipotesis Terbukti Dengan Cara Mengumpulkan Data Yang Hanya Bisa Membantu Memenuhi Keeningannya Jadi Intinya Tidak Boleh Memanipulasi Data Sedemikian Rupa Hanya Untuk Mengejar Bahwa Hipotesis Hipotesis Yang Dia Inginkan Itu Tercapai Jadi Tidak Boleh Dalam Hal ini Tentu Integritas Sebagai Seorang Peneliti Adalah Objektivitas Dan Kejujuran Kemudian Konsekuensi Dari Hipotesis Ini Sudah Juga Pernah Saya Sampaikan Dan Sebagai Pengingat Kembali Saja Bahwa Konsekuensi Hipotesis Menerima Keputusan Apabila Hipotesis Benar Apa yang Dari Peneliti Itu Benar Menerima Keputusan Seperti Apa Adanya Seandainya Hipotesis Itu Tidak Sesuai Dengan Inginkan Jadi Kalau Memang Hipotesis Itu Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Atau Kita Prediksikan Ya Biarkan Saja Karena Itu Merupakan Sebuah Penelitian Kita Tidak Boleh Mengubah Atau Manipulasi Yang ketiga Mengganti Hipotesis Juga Boleh Di Tengah Tengah Proses Namun Kita Juga Harus Memberikan Keterangan Bahwa Kita Pernah Mengganti Hipotesis Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Dan Kejujuran Kita Dalam Karya Tulis Atau Tulisan Kita Dalam Tulisan Entah Deskripsi Tesis Disertati Maupun Tulisan Tulisan Di Jurnal Itu Mengenai Pengertian Hipotesis Penelitian Sekarang Macam-macam Hipotesis Itu Ada Dua Macam Yang Pertama Hipotesis Nol Hipotesis Yang Tidak Diprediksi Atau Tidak Diinginkan Oleh Peneliti Misalnya Hipotesis Alternatif Hipotesis Nol Itu Hipotesis Yang Belum Diakini Peneliti Terhadap Teori Yang Dipakai Jadi Sederhananya Peneliti Itu Tidak Menginginkan Hipotesis Nol Dia Lebih Berharap Bahwa Prediksinya Adalah Hipotesis Alternatif H1 Adalah Hipotesis Yang Telah Diakini Peneliti Terhadap Teori Yang Dipakai Misal Kalau Hipotesis Nol Itu Tidak Ada Hubungan Tidak Ada Perbedaan Tidak Ada Pengaruh Dan Lain Sebagainya Kalau Hipotesis Satu Itu Ada Ada Perbedaan Ada Hubungan Ada Pengaruh Misalnya Seperti itu Jadi H0 Dan H1 Ada Yang Menyimbolkan Notasinya Disyimbolkan Dengan HA Ada Yang H1 Terserah Referensi Mana Yang Mau Dipakai Tapi Substansinya Sama Ada Yang H1 Ada Yang HA Kalau H0 Biasanya Sama H0 Dan HA Atau H0 Dengan H1 Kita Lanjutkan Contoh-contoh Hipotesis Maka Ini Berdasarkan Klasifikasi Yang Tadi Karena Bentuk Penelitian Deskriptif Beserta Rumusan Masalahnya Maka Hipotesisnya Juga Mengikuti Alur itu Karena Hipotesis itu Adalah Jawaban Sementara Dari Rumusan Masalah Misalnya Tadi Ada Contoh Penelitian Deskriptif Judulnya Adalah Study Deskriptif Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah SMK Unggulan Rumusan Masalahnya Misalnya Kita Ambil Seberapa Baik Kinerja Guru SMK Unggulan Guru Baik Kepala Sekolah Maupun Guru Misalnya Kita Anggap Satu Maka Hipotesisnya Adalah Kita Bisa Memberikan Rentan H0 Nilai Kinerja Guru SMK Unggulan Kurang Dari Sama Dengan 70% Misalnya Seperti itu Kemudian Hipotesis Satunya Yang Diakini Peneliti Misalnya Nilai Kinerja Guru SMK Unggulan Lebih dari 70% Misalnya Seperti itu Itu Hipotesis Jadi Hipotesis Menjawab Jawaban Sementara Rumusan Masalah Dan Itu Akan Kita Buktikan Melalui Proses Peneliti Penelitian Nah Dalam hal ini Misalnya Ternyata Kok Yang Diterima Adalah H0 Maka Kita Membiarkan Saja Dan Tidak Perlu Memanipulasi Data Atau Apapun Agar H1 Itu Yang Kita Terima Atau Yang Kita Yakini Dari Awal Misalnya Seperti itu Kemudian Contoh Yang Kedua Misalnya Produktivitas Kerja Karyawan Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Bojonegoro Misalnya Rumusan Masalahnya Seberapa Tinggi Produktivitas Kerja Karyawan Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Bojonegoro Maka Hipotesis Karena Ini adalah Hipotesis Deskriptif Produktivitas Kerja Karyawan Bank Syariah Indonesia Bojonegoro BSI Di bawah Standart Standart Tertentulah Yang kita Pakai Atau H1 Sesuai Sesuai Itu Maksudnya Sama Dengan Atau Melebihi Standart Kalau Dalam Pembelajaran Mungkin Kalau KKM Nya 75 Atau 70 Misalnya Kalau Dibawah 70 Berarti Kurang Produktif Misalnya Seperti Itu Jadi Ini Terkait Dengan Contoh Hipotesis Deskriptif Yang Selanjutnya Adalah Hipotesis Komparatif Perbandingan Contohnya Langsung Perbandingan Hasil Belajar Kelas A Dan Kelas B Siswa Kelas 10 SMA Perti Tadi Sudah Dibahas Rumusan Masalahnya Adakah Perbedaan Hasil Belajar Kelas A Dan Kelas B Siswa SMA Kelas 10 Perti Maka Hipotesis Tidak Ada Perbedaan Rata-rata Nilai Hasil Belajar Kelas A Dan Kelas B Sesuai Kelas 10 SMA Perti Jadi Dia Langsung Kalau Dilihat Dari Hipotesis Itu Langsung Menjawab Dari Rumusan Masalah Atau H1 Yang Dirumuskan Hipotesis Ada Perbedaan Rata-rata Nilai Hasil Belajar Kelas A Dan Kelas B Sesuai Kelas 10 SMA Perti Jadi Kalau Kita Lihat Ciri-cirinya Memang Hipotesis Itu Jawaban Sementara Terhadap Rumusan Masalah Dan Nanti Pemilihannya Hipotesis 0 Atau H1 Dia Tidak Boleh Memutuskan Dua-duanya Tapi Cukup Salah Satu Saja Judul Yang Kedua Misalnya Study Komparatif Kepuasan Nasabah Pada Akad Mutoraba Dan Akad Matia Di BSI Rembang Misalnya Seperti itu Maka Rumusan Masalahnya Adakah Perbedaan Kepuasan Nasabah Pada Akad Mutoraba Dan Akad Matia Di BSI Rembang Maka Hipotisinya H0 Sama Seperti Yang Sebelum Sebelum Tidak Ada Perbedaan Kepuasan Nasabah Pada Akad Mutoraba Dan Akad Matia Di BSI Rembang Sedangkan H1 Yang Mungkin Lebih Diakini Oleh Peneliti Ada Perbedaan Kepuasan Nasabah Pada Akad Mutoraba Dan Akad Matia Di BSI Rembang Jadi Saya kira Cukup Mudah Untuk Menentukan Hipotesis Ketika Sudah Ada Judul Dan Rumusan Masalah Sudah Jelas Karena Hipotesis Itu Merupakan Jawaban Dari Rumusan Masalah Selanjutnya Contoh Hipotesis Lagi Adalah Asosiatif Hubungan Judul Misalnya Yang pertama Hubungan Antara Kemandirian Baryu Saha Dan Perkembangan Psikologis Masalah Karena Rumusan Masalah Adakah Hubungan Maka Jawabannya Di Hipotesis Adalah Tidak Ada Hubungan Atau H1 Adalah Ada Hubungan Dan Seterusnya Sesuai Dengan Redaksi Dari Rumusan Masalah Contoh Yang Kedua Hubungan Pendidikan Orang Tua Dengan Motivasi Anak Dalam Proses Pembelajaran Karena Rumusan Masalahnya Adakah Hubungan Antara Pendidikan Orang Tua Dan Motivasi Anak Maka Jawabannya Tidak Ada Hubungan Untuk Yang H0 Kemudian H1 Yang Mungkin Diakin Oleh Peneliti Ada Hubungan Antara Pendidikan Orang Tua Dan Seterusnya Jadi Sangat Benda Sekali Ada Hubungan Atau Tidak Kalau Komparatif Ada Perbedaan Atau Tidak Perbandingan Kemudian Ada Asosiatif Yang Mungkin Lebih Kompleks Lagi Yaitu Study Komparatif Dua Arah Kalau Tadi Mungkin Contoh Dari Asosiatif Simetris Dan Kausal Kalau Yang Ini Adalah Hipotesis Asosiatif Yang Dua Arah Judul Study Komparatif Dua Arah Antara Kualitas Mengajar Dan Satus Sertifikasi Guru Di SMA Idola Remusan Masalahnya Kita Tahu Yang Pertama Adalah Seberapa Baik Kualitas Mengajar Guru Di SMA Idola Kemudian Yang Kedua Berapakah Jumlah Guru Yang Telah Berstatus Sertifikasi Di SMA Idola Kemudian Yang Ketiga Adakah Pengaruh Hubungan Kualitas Mengajar Terhadap Status Sertifikasi Guru Di SMA Idola Adakah Pengaruh Hubungan Status Sertifikasi Guru Terhadap Kualitas Mengajar Guru Di SMA Idola Maka Hipotesis Rumusan Masalah Ini Dibentuk Dari Rumusan Masalah Masing-masing Misal Rumusan Masalah Yang Pertama Maka Hipotesis Tersendiri Rumusan Masalah Yang Pertama Seberapa Baik Kualitas Mengajar Guru Di SMA Idola Maka Rumusan Masalah Satu Berdasarkan Rumusan Masalah Satu H0 Di Sini Kualitas Mengajar Guru D SMA Idola Di Bawah Rata 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 Dalam Bentuk Angka Juga Bisa Di Bawah Berapa Misalnya 80% Atau Angka Berapa Kemudian H1 Kualitas Mengajar Guru D SMA Idola Di Bawah Sama Dengan Atau Lebih Dari Rata Rata Mungkin Tidak Ada Di bawah Tidak Ada Sama Dengan Atau Lebih Dari Rata Rata Jadi Dari Rumusan Masalah Rumusan Masalah Yang Ini Berdasarkan Rumusan Masalah Yang Ada Ini Kemudian Dibuat Satu Per Satu Untuk Hipotesis Penelitian Rumusan Masalah Yang Pertama Yang Kedua Juga Hipotesis Yang Kedua Hipotesis Yang Ketiga Berdasarkan Rumusan Masalah Yang Ketiga Maka Semakin Banyak Rumusan Masalah Maka Hipotesis Nya Juga Semakin Banyak Karena Kita Akan Membuktikan Akan Membuktikan Hipotesis Kita Masing-masing Ini Berdasarkan Fokus Penelitian Yang Dirumuskan Dalam Masalah Ini Rumusan Masalah Jadi Seperti Itu Ini Adalah Ada Empat Rumusan Masalah Maka Hipotesis Berdasarkan Dari Rumusan Masalah Tersebut Sampai Dengan Ada Pengaruh Hubungan Satu Sertifikasi Guru Terhadap Kualitas Mengajar Guru Di SMA Idola Juga Dibuatkan Hipotesis Masing-masing H0 dan H1 Itu untuk Hipotesis Asosiat Kemudian Yang terakhir Adalah Hipotesis Struktural Contohnya Misalnya Struktural itu Tadi sudah pernah Kita bahas Di awal Misalnya Contohnya Tadi adalah Pengaruh Integritas Pemimpin Kualitas Manajemen Terhadap Kualitas Pembelajaran Yang berdampak Pada Kepuasan Mahasiswa Kita tadi Punya Hampir 13 Rumusan Masalah Misalnya Seperti itu Sekali lagi Tergantung Terima kasih